Tuk-tuk tahun 2022, PTDI kirim NC212I untuk perkuat al-sista TNIAU. Kita akan melanjutkan pengadaan KASA 212 itu totalnya ada 9 dan itu kita serahkan kepada Kementerian Pertahanan selaku pengambil kebijakan dan kita akan memberikan speknya kemudian untuk keputusan dan sebagainya dari Kementerian Pertahanan. Pasawat NC212I keempat dari kontrak pengadaan sebanyak 9, unit pasawat NC212I oleh Kementerian Pertahanan RI untuk end-user TNIAKatan Udara Terberhasil. Lepas teledas dari Nehanger Delivery Center PTDI Bandung menuju. Suga terung dari daerah 4 telanut Abdurrahman Saleh Malang. Direktur utama PTDI Gita Ampriawan didampingi Direktur Produsi. Batara Silaban, Direktur Keuangan, Manejemen Resiko dan SDM, Wildan Arief dan Grup Head Komersial PTDI Indar Atmoko hadir menuju. Persiapan dan veterik flik pesawat NC212I yang kemudian akan dioperasikan oleh Sukatron Udara 4. Pesawat dengan tail number AX-2130 itu dikirim dengan konfigurasi trup. Transport yang diterbangkan oleh Mayor PNB Dardai Nugra sebagai pilot dan komandi feri dan led to PNB, Faisal Vibriang sebagai job kapilot. Setelah sebelumnya pesawat ini, Murni Flick X Tines terif pada tanggal 27 Desember 2022. Ada pun ketiga pesawat NC212. Pertama dari kontrak tersebut telah dikirimkan pada tanggal 26 Januari 2021, 26 Oktober 2021 dan 31 Desember 2021, di mana satu diantaranya dikirim dengan konfigurasi Rhinemaki. Alhamdulillah, atas kerjasama semua pihak hari ini dapat berhubung hasil, kita bisa mengirimkan pesawat keempat NC212I, Auto TNAU dan total pesanan kembahan sebanyak 9 unit dengan 4 unit konfigurasi trup, transportasi 4 unit, konfigurasi Rhinemaking dan 1 unit konfigurasi Navigation Training, Ujar Gita Ampreawan, selaku Direktur Utama PTDI, dalam keterangan resminya Rabu 28 Desember 2022. Saya sebagai pemimpin PTDI mengecapkan operasiasi kepada seluruh pihak termasuk tim IDA, bersama-sama PTDI yang telah done dalam menghadapi setiap dinamikanya, betulah imbunya. PTDI pun terus berkomitmen dalam menjaga readiness pesawat dan menjaga customer Satika Vision Atas nama PTDI, saya ucapkan terima kasih kepada Kemenhan dan TNAU atas keperjayaan yang diberikan sebuah Fairly Flight ini berjalan lancar dan selamat sampai tujuan, sehingga kemudian pesawat ini dapat berkontribusi maksimal dan mendukung operasi TNAU, betulah ujarnya. Pesawat NC212 merupakan pesawat angkut ringan dengan sistem avionic model modern full-geras, jackpit, dan autopilot yang dilengkapi dengan wikil, ram door, dan melekih ukuran kapi nilai luas dibandingkan pesawat sekelasnya. Sejak tahun 2014, PTDI merupakan satu-satunya industri manufaktur masa terbang di dunia yang memproduksi pesawat NC212, dengan hingga saat ini terhitung sebanyak 120 unit. Pesawat NC212 seris yang telah diproduksi dan dikirimkan PTDI terberbagai customer baik dalam maupun luar negeri dan total sebanyak 604 unit populasi pesawat NC212 serius di dunia.